Ibu, ayo menangin Pak Ganjar Ganjar Ngerti kan, ibu-ibu Ibu-ibu ini makhluk terkuat Terkuat omongannya Terkuat gibahnya, juga terkuat Bisa memprovokasinya Hmm, saat ini gimana Hmm, digolai kan ibu-ibu Ibu-ibu menangin Nanti geliran menang Saya herani Sama ibu-ibu ini Sukanya pengajian Melulung Hmm Hmm Oga, saya ibu-ibu Tetap buah duku Buah manggis, bilangku Pak Anies Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Buah duku Buah manggis Ya Megawati Maunya Menangin Pak Ganjar Ayo ibu-ibu Menangin Pak Ganjar Hehehehe Lalu dibalaslah Sama ibu-ibu Dengan pantun Politik yang santun Kreatif Ya Tanpa merusak Persaudaraan Buah duku Buah duku Buah manggis Pilihan Kupa Anies Hehehehe Ibu-ibu Dilawan Ibu-ibu itu Tangguh Tangguh Rumpinya Tangguh Memprovokasinya Nah Kalau ibu-ibu Yang seperti ini Yang kita lihat Jadi viral di video ini Pemirsa Kemudian Diresonansi Dengan ibu-ibu Yang lain Menanggapi Ibu PDIP Ya Hampir semua orang PDIP itu Sekarang itu Nggak ada lagi Yang panggil Mbak Mega Kalau waktu dulu Awal-awal gitu Dia dipanggil Dengan Mbak Mega Sekarang Ibu Mega Atau bahkan Nenek Mega Walaupun begitu Ada yang tetap sama Di Megawad itu Apa Tetap menjadi Ketua Umum PDI Ya Keren Ketua umum Yang Jaguan Ya Walaupun Nggak jantan Tapi tetap Menjadi ketua umum Terus Tidak tergoyahkan Cuma Yang kadang-kadang Membuat ibu-ibu ini Nyinyir Ya ini sama Seperti yang Disindir sama Ibu-ibu yang Pakai kaos merah ini Ya Nyinyiran tentang Megawati Heran deh gue Ya Ibu-ibu ini Sukanya pengajian Terus Nah Rupanya Beliau juga Ngerti Ya Kalau orang Seperti ini Ya Nggak usah Dibilah-bilahin Nah Jadinya lah Sekarang ini Di tingkat rakyat Yang paling bawah pun Pendapat Politiknya Ya Sudah tidak lagi Primordialisme Politik itu Sudah nggak ada Mereka Sudah ngerti Informasi Ngakunya Partai Rakyat Tapi Membuat Rakyat Menjerit Ya Orang pengajian Itu kan Baik-baiknya Orang Ya Ya kan Karena dari pengajian Itulah tahu Caranya mendidik Anak Supaya orang Anaknya itu Punya malu Ya Kalau anak Nggak punya malu Sudah jadi rumor Jadi gunjingan Jadi apa Nekat aja Karena Nggak punya malu Mungkin Ibunya Nggak pernah Pengajian Nggak pernah Dengar-dengar Ayat Al-Quran Dibaca Dijelaskan Nah ini Megawati Ngaji Pengajian Meluluk Ibu-ibu Heran deh Gue Loh Kalau Megawati Juga Akhirnya Tahu Pengajian Itu Isinya Apa Ya Di usia Tua Seperti ini Tidak Dihadapkan Problem Ya Ditinggal Pergi Orang Yang Disayangi Megawati Itu Tinggal Pergi Sama Jokowi Sama Anak-anaknya Ya Nggak Tahu Ya Kadang-kadang Ada Ada juga Yang Seperti Pandan Ababan Itu Ngambarkan Bahwa Megawati Itu Tabah Sabar Dan Luar Biasa Dan Ini Ujian Yang Sangat Berat Menurut Saya Dengan Usia Yang Ya 74 Barangkali Atau Lebih 76 Mungkin Atau 77 Ya Kalau Lahirnya Dua Apa Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Waktu Di Jogja Atau Dimana Gitu Terusir Kemerdekaan RI Pindah Ke Jogja Lahir disitu Ya 77 lah Ya Menghadapi Gejolak Partai Politik Yang Dipimpinnya Dan mungkin Juga ada Rasa takut Gimana Anakku Gimana Cucuku Gitu kan Bagaimana Bagaimana Kalau sudah Ditinggal Pergi Sementara Legasi Atau Warisan PDIP Terhadap Rakyat Itu Ditangkap Oleh Rakyat Ibu-ibu Ini Dengan Cara Yang Agak Judes Nah Ya Memangnya Siapa Kan begitu Dia punya Hak Sendiri Ya Ini Salah Satu Bentuk Ya Reaksi Dari Publik Dan memang Pemirsa Kalau kita Lihat Bahwa Megawati Dan PDIP Itu ya Gambaran Tentang Cengkeraman Feodalisme Sebetulnya Ini Ada Satu Tulisan Dari Arya Triyuda Itu Ya Berbicara Mengenai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hampir Dipastikan Tak Bisa Dilepaskan Dari Sosok Megawati Soekarnoputri Bukan Hampir Pasti Dan Ketua Umum PDP Itu Memang Sosok Sentral Di Partai Berlambang Banteng Moncong Putih Ini Dan Posisi Megawati Sebagai Ketua Umum Mulai Dari Tahun 2000 Sampai Sekarang Sudah 23 Tahun Itu Gak Ada Yang Bisa Goyah Gak Ada Yang Bisa Menggoyahkan Nah Bisa Jadi Pemirsa Jokowi Ini Usil Juga Gitu Saya Coba Saya Presiden Dua Kali Masa Goyang PDIP Gak Bisa Bisa Jadi Begitu Mulailah Dengan Bermain Mata Dengan Gerindra Mulai Dengan Membangun Kekuatan Dan Lain Sebagainya Dan Memang Koalisi Yang Dibangun Dengan Indonesia Maju Itu Jumlah Partainya Suara Partainya Itu Lebih Tinggi Daripada PDIP Tetapi Betul-betul PDIP Memang Tidak Tergoyahkan Akhirnya Mungkin Jengkel Merasa Dikuyo-kuyo Sama Megawati Terus Istrinya Juga Juga Harga Harga Diri Yang Agak Bagus Yang Akhirnya Sakit Hati Udah Kita Lawan Aja Secara Habis-habisan Mungkin Itu Pemirsa Ya Semua Memang Kadang-kadang Juga Kenapa Megawati Yang Dulu Tampak Sabar Sekarang Ini Agak Aneh Itu Itu Juga Karena Banyaknya Orang Yang Tidak Menempatkan Diri Secara Normal Semuanya Menyanjung Pada Megawati Dan Memang Sanjungan Itu Menarik Untuk Orang-orang Yang Tidak Punya Prestasi Tapi Bagi Orang Yang Berprestasi Sanjungan Itu Tidak Menarik Muak Disanjung Itu Dikritik Oke Disanjung Muak Nah Sebaliknya Orang Yang Tidak Berprestasi Biasanya Dikritik Merah Padam Marah Ya Bahkan Kalau dia Presiden Dikritik Pak Program Kereta Cepat Jakarta Bandung Itu Pak Sangat Tidak Menarik Karena Habis-habisin Enersi Sumber Daya Dan Sebagainya Oh Tak Ganti Kamu Masih Gitu Ya Dan Akhirnya Kan Seperti Ini Jadinya Sama Sepertinya Di PDIP Juga Mungkin Ada Juga Beberapa Orang Yang Kritik Dan Memang Karena Darahnya Bukan Darah Soekarno Ada Keterkaitan PDIP Dengan Soekarnoisme Orang Yang Nyempal Dari Pikiran Itu Karena Kritisnya Terlempar Sampai Akhirnya Jokowi Terlempar Dari Sini Tau Apakah Nanti Ganjar Bisa Bangun Dinasti Kayaknya Enggak Ya Mungkin Enggak Masa Si Ya Agak Kasian Juga PDIP Pilihannya Tidak Memadai Dan Mungkin Sampai Harus Mengatakan Ibu-ibu Ayo Menangkan Ganjar Dibalas Dengan Pantun Buah Duku Buah Manggis Pilihan Kupa Anies Pilihan Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh